Intro Di tutorial sebelumnya saya telah membahas mengenai iPhone Pancroft dan membuat efek picture-in-feature Kali ini saya akan membahas mengenai masking yang terdapat di dalam iPhone Pancroft Sebagai demonstrasi, saya akan masukkan klip ini ke timeline Lalu saya klik plugin iPhone Pancroft yang merupakan salah satu iPhone X dari Vegas Pro Lalu akan muncul tampilan iPhone Pancroft Sejauh ini kita telah belajar mengenai zooming dan positioning di iPhone Pancroft Sekarang mari kita belajar mengenai masking Di sini ada checkbox dari masking Saya ingin kamu checklist checkbox dari masking ini Sekarang dengan men-checklist masking ini Kamu mempunyai kemampuan untuk menyalai atau mengambil sebagian gambar yang ingin kamu tampilkan di klip Setelah men-checklist checkbox masking Akan muncul tool-tool dari masking yang bisa kamu gunakan Yang terdapat di pojok kiri atas plugin iPhone Pancroft Misal ada rectangle mask dan circle mask creation tool Yang berfungsi untuk membuat default save masking Tapi saya akan jelaskan di tutorial selanjutnya Sekarang yang akan saya bahas yaitu tool yang berada di atasnya Seperti normal edit tool Anchor creation tool Anchor creation tool Dan anchor creation tool Kali ini saya akan memberi tahu kalian bagaimana cara menggunakan masing-masing dari tool tersebut Oke sekarang saya akan contohkan Saya akan pilih anchor creation tool Lalu saya akan membuat segitiga max Dengan cara Klik Satu Dua Tiga Lalu kembali ke awal point untuk menutup anchor creation tool Tunggu sampai muncul lingkaran kecil Tapi jika saya arahkan pointer ke tempat lain Akan muncul tanda plus Yang berarti menambahkan anchor line Tapi saya gak mau itu Saya ingin tutup anchor Coba perhatikan pada preview video window Lalu saya klik untuk menutup anchor Kemudian kamu bisa lihat segitiga save masking yang dihasilkan dari anchor creation tool di preview window Dengan anchor creation tool ini Kalian dapat membuat tidak hanya set Tapi juga untuk membuat berbagai jenis bentuk yang kalian ingin tampilkan kemudian Saya akan kembali ke event pancrop Lalu saya akan pilih normal edit tool Dengan normal edit tool ini Kamu bisa bebas menggeser masking kemana saja yang kamu inginkan Dan juga bisa rotasi masking seperti ini Untuk sekarang saya akan delete dengan menekan del di keyboard Lalu masking yang telah diseleb akan meninggal Dalam tool anchor creation tool ini Ada dua garis yang kita bisa buat dalam membuat masking Garis lurus dan garis kurva atau melengkung Sekarang saya akan buat shape mask dengan garis kurva Sebagai contoh saya akan buat lingkaran Saya akan klik Tidak saya lepaskan lalu saya tarik Dan juga bisa digerakkan Ini bisa kita sebut saja controlling point Jika saya panjangkan maka sisi sebelahnya juga ikut memanjang Controlling point ini mengatur path yang dihasilkan dari anchor ini Panjang pendek dan posisi controlling point akan mengubah bentuk path yang dihasilkan dari anchor Lalu saya buat anchor lagi di bawahnya Kamu bisa lihat disini garis pada anchor yang berada di atas melebar Karena pengaruh dari controlling point yang saya panjangkan tadi Semakin lebar maka semakin berdampak pada garis Pada anchor yang berada di bawah akan saya samakan lebar controlling pointnya Sehingga menghasilkan lingkaran yang sempurna Kamu bisa gunakan tool yang berada di bawah ini Untuk memudahkan kalian dalam mengatur control point Disini di set move freely Ada pilihan move in x only dan move in y only Move in x only juga kamu ingin menggeser dan menggerakkan secara horizontal saja Sedangkan y only secara vertikal saja Misal saya set move in y only Kemudian saya geser salah satu controlling point dengan move in y only Kamu hanya bisa menggeser ke atas dan ke bawah saja Lalu saya set move in x only Kemudian saya hanya bisa geser ke kiri dan ke kanan saja Walaupun saya gerakan mouse ke bawah ataupun ke atas Garis tetap hanya bisa bergeser atau berubah ke kiri dan ke kanan saja Lalu saya klik anchor di atas untuk menutup garis Maka terciptalah lingkaran Jika kamu ingin mengubah dan menggeser control point dan anchor point Kalian bisa pilih normal edit tool Saya akan ubah ke move in freely kembali Geser setelah muncul panah hitam seperti ini Bisa saya geser anchor point Kalian juga bisa menggeser controlling point yang berada di kiri atau di kanan Ketika pointer berbentuk panah hitam Kamu bisa menggeser atau mengubah controlling point seperti ini Sekarang saya akan gunakan split tangent tool Untuk menggerakan controlling point dengan klik control Tanda panah berubah seperti tanda V terbalik Klik control Lalu klik sembari menggeser controlling point Perbedaan speed tangent tool dengan panah hitam adalah jika speed tangent tool Untuk menggerakan salah satu controlling point Sedangkan pointer yang berbentuk panah hitam untuk menggerakan dua sisi controlling point Jika kalian ingin menghapus atau menghilangkan control point Kalian bisa menggunakan split tangent tool dengan menekan control Lalu klik pada anchor Jika ingin buat kembali Klik anchor lalu geser Kalian pun bisa menambahkan anchor lagi pada pad yang telah dibuat Dengan menekan control lalu klik pada garis atau segment Jika ingin menghapus pilih anchor delation tool Lalu klik anchor yang mau dihapus Banyak pad dan beraneka ragam pad yang bisa kamu hasilkan dengan menggunakan garis lurus dan kurva ini Saya akan membuat dua set lagi sebagai contoh Setelah pertama saya buat mungkin seperti markota Sebagai contoh saya akan buat satu lagi yang ini saya akan delete Set kedua mungkin ketiga saya buat lambang keriting Pertama lingkaran kedua makota dan terakhir lambang keriting Kemudian kalian juga bisa menganimasikan masking dengan controlling keyframe Saya akan contohkan sedikit Saya akan coba putar Sekian dari saya di tutorial selanjutnya saya akan membahas mengenai masking Kita akan belajar menggunakan tool seperti rectangle max crescent tool dan oval max crescent tool Silahkan like dan subscribe jika kalian tertarik dan terbantu dengan channel ini Dan sampai ketemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.